Coki Pardede mengkonsumsi narkoba dengan cara yang berbeda dari biasanya. Berikut keterangan Kapolres Metro Tangerang kepada Tangerangnis. Pertanyaan kepercayaan diri, kebiasaan yang bisa menampilkan. Pertanyaan untuk kepercayaan diri. Memang saya tahu kita, sabun itu dibakar dan diisar. Tapi memang ini ada teknik baru yang memang digunakan oleh saudara NP ini, katanya yang disertai pada pendidik, dia itu lebih cepat prosesnya daripada diisar. Dan yang mana dengan jarum suntik, itu menggunakan bantuan air panas direbus, di mendidihkan, kemudian disedot, masuk ke alat suntikan, baru disuntikan ke depan. Pertanyaan yang pertama menyampaikan, yang lebih gampang melakukan anak. Pertanyaan dengan cara apa? Dan cara disuntik, disuntikan ke depan. Darung dia pada saat itu, alat jarumnya itu, jarumnya dilepas dulu baru dia suntik, masuk ke dalam. Dia memperoleh dari resepnya, memperoleh dari Youtube. Youtube yang sering dia cari, untuk cara penggunaan yang mungkin lebih efektif, itulah dia dapatkan. Oh, berarti penggunaan itu di luar negeri? Ya, memang dia sampaikan seperti ini, sering digunakan di luar negeri, yang dia diru dan dia lakukan. Saya perintahkan kepada kasar narkoba dan timnya untuk melakukan pelar perkara. Pertanyaan proses pemeriksaan terhadap saudara ARP, kemudian untuk ditingkatkan menjadi tersangka. Nah, kemudian juga kita akan melakukan penelama terkait dengan memperolehnya atau pengajaran narkoba, sabu. Dan ini masih kita melaksanakan pengembangan. Dan mudah-mudahan saya perintahkan juga kepada pakasat karkobab serta tim untuk mencari dan lidik menangkap bandarnya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan dong. Ini obat dari psiksa dengan resepnya. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih.